Timnas U17 Panggil 3 Pemain Blasteran Wonderkid Sao Paulo Jardim Target Utama Pelati Timnas Indonesia U17 Bimas Sakti menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023 Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih perusahaan 47 tahun itu Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November hingga 2 Desember mendatang Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu Dalam waktu dekat Bimas Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran 2006-2007 Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim Pemain berusaha 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brazil Sao Paulo Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brazil Elisangelo de Jesus Jardim yang pernah membela perundu AFC 2004-2005 Perseka Babandung 2005-2006 dan Persiba Balikpapan Saya menyampaikan kita akan beri kesempatan Indonesia main diaspora yang telah berpaspor Indonesia Pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibunya orang Indonesia Tapi punya paspor Kata Bimas Sakti ke Indos Park Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo Lalu ada dua lagi yang akan dilihat dulu Tambah ex-kapten timnas Indonesia era 2000-an itu Ada pun para pemen yang akan mengisi skuad timnas U17 di piala U17 2023 Disinyalir sebagai besar adalah jempolan timnas Indonesia U16 yang juara piala AFF tahun lalu Tapi semuanya akan tetap menjalani seleksi Selain itu PSSI menyampaikan tim pelatih timnas U17 akan lakukan seleksi di sembilan kota di tanah air Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi Kesempatan untuk semua Bimas Sakti menjelaskan Para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia Atau bisa saja saat timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya Namun apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria Maka akan digantikan pemain lokal Semua pemain muda punya kans untuk membela timnas U16 di piala dunia U17 2023 Kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan Tapi kalau tidak maka kita kasih ke pemain lokal Tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama Tandasnya Tom Hai dan Mesil Gars jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya Dua pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi UNI Sehingga bisa membela timnas Indonesia Mereka adalah Tom Hai dan Mesil Gars Dilansir dari akun Instagram at Indonesian Abort selasa 27 Juni 2023 Proses naturalisasi Tom Hai dan Mesil Gars terus berlanjut hingga saat ini Pemuan resmi pun dikabarkan bakal segera hadir Mesil Gars dan Tom Hai akan segera menjadi pemain timnas Indonesia Tulis akun Instagram at Indonesian Abort Semuanya dalam tahap proses dan mengumuman resmi akan segera tiba Kebanggaan Indonesia lanjutnya Tom Hai sendiri diketahui memiliki darah Indonesia Dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara Pemain kelahiran Amsterdam Belanda 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang Kini Tom Hai bermain untuk Hiram Fund di Belanda Pada musim 2002-2023 Dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak 3 gol serta 3 asis Sementara Mesil Gars yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang badado Sulawesi Utara Hilgers sendiri lahir di Amersfoort Belanda pada 13 Mei 2001 Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020 Pada musim 2022-2023 Ia tercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente Bek berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol Jika benar dinaturalisasi Kehadiran dua pemain itu tentunya bisa memperkuat timnas Indonesia makin tangguh Sebab mereka tentunya punya bakat gemilang dan pengalaman ciamik selama berkarir di luar negeri Unggahan at Indonesian Award sendiri disambut positif oleh netizen Indonesia Mereka berharap kabar yang disampaikan ini bisa tepat dan segera menjadi kenyataan Kalau info ini benar makin bisa masuk ke timnas senior untuk ASEAN Cup 2024 besok Benar-benar kualitas terbaik dari segi teknik maupun mental Pemain-pemain lokal juga harus mengupgrade skill dan mental mereka Jika ingin terpilih untuk pindah ke Piala Asia Tulis akun at AB Pintar cara pesa sekarang bikin mereka percaya Gundang T besar untuk dicoba dan hasilnya banyak yang tertarik Tulis netizen lainnya Timnas Malaysia diisukan lawan timnas Indonesia di FIFA match day September 2023 Netizen Malaysia tak setuju Timnas Malaysia diisukan bakal menghadapi timnas Indonesia di FIFA match day September 2023 mendatang Menanggapi rumor tersebut banyak netizen negeri jiran yang tidak setuju harimau malaya Bentrok Scott Garuda Isu mengenai laga timnas Malaysia kontra timnas Indonesia di FIFA match day September 2023 tengah berhubungan Rumah tersebut disiarkan media Malaysia ekor harimau malaya melalui Instagram mereka At ekor harimau malaya Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam perlawanan persahabatan antarbangsa FIFA match day pada September nanti selain China yang telah bersetuju Perlawanan persahabatan ini dikatakan telah diatur oleh kedua pimpinan negara Tulis ekor harimau malaya dikutip Jumat 23 Juni 2023 Dua-dua negara dalam fase prestasi dan semangat tinggi Memang terbaik jumpa masa ini Bring it on Betul ke ini Suatu perlawanan untuk latihan yang bagus untuk Malaysia Lanjut ekor harimau malaya Sentak Kabar tersebut membuat heboh para pecinta sepak bola Malaysia Banyak yang tidak setuju timnas Malaysia berhadapan dengan timnas Indonesia di FIFA match day September 2023 Sejumlah netizen Malaysia pun membeberkan berbagai macam alasan Mengapa mereka menolak timnas Malaysia bersuat timnas Indonesia Dari ranking FIFA Timnas Indonesia yang terlalu rendah hingga menyebut makhluk dan kolega Suka bermain kasar menjadi salah satu alasan mereka Malaysia harus jadi lawan ranking yang lebih tinggi dari Malaysia Kata ad ada Malaysia lawan ranking yang lebih tinggi saja Sorry Indonesia Tulis ad MDA Jumpa King Indonesia Habislah laki pemain-pemain Malaysia Komen ad hell Bicara soal peringkat kedua tim di ranking FIFA Timnas Malaysia dan timnas Indonesia Memiliki perbedaan yang cukup jauh Pasca FIFA match day Juni 2023 Peringkat timnas Indonesia melorot ke posisi 150 dunia Dengan torihan 1,047,46 poin Di sisi lain Timnas Malaysia mengalami peningkatan satu tingkat Saat ini timnas Malaysia menduduki posisi ke 136 dunia Dengan torihan 1,091,58 poin Tiga penyerang keturunan Indonesia Tiga penyerang keturunan Indonesia bisa jadi pilihan Sintayong Untuk FIFA match day September 2023 Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dari dua laga FIFA match day Juni 2023 Itu membuat Sintayong harus mencari penyerang mumpuni Agar skuad Garuda lebih berkualitas Sementara FIFA match day berikutnya jatuh pada tanggal 4 hingga 12 September 2023 Namun Sintayong harus berdiskusi dengan Direktur Teknik PSSI Indra Safri Karena bentrok dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 Indra Safri akan menangani timnas Indonesia U23 Untuk tampil di ajang itu Witan Sleman, Trisky Rido hingga Ernando Ari, Rafael Struk dan Evergenner Akan membela Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Hal itu membuat Sint harus mencari pengganti Rafael Struk Di lini serang Indonesia untuk FIFA match day September 2023 Bentroknya jadwal FIFA match day September dengan kualifikasi Piala Asia U23 Membuat Sint harus bergerak cepat untuk mencari penyerang baru Berikut tiga penyerang keturunan Indonesia Yang bisa jadi pilihan Sintayong di FIFA match day September 2023 Di urutan pertama ada Milien Manhoof Milien Manhoof merupakan salah satu penyerang keturunan Indonesia Yang sedang tampil apik bersama VDC R6 di Liga Belanda Terima kasih telah menonton!